Pemirsa Anda menyaksikan Jack News, Jack News Magazine. Dan Satgas TMMD Rektas ke-11 Tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang bersama Kapolsek Seluas dan Vorkom Pimcap melakukan tinjauan lokasi pelaksanaan sasaran fisik TMMD di Desa Setangaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Soliditas yang terlihat adalah wujud sinergi TNI-Polri. Inilah informasinya untuk Anda. Dan Satgas TMMD Rektas ke-11 Tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang Letkol Infantri Jondro Edi Wibowo Essel Semhan bersama Kapolsek Seluas dan Vorkom Pimcap melakukan kunjungan ke lokasi sasaran TMMD di Desa Setangaujaya, Kecamatan Seluas. Letkol Infantri Jondro Edi Wibowo merekaskan kedatangannya adalah untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada Satgas TMMD dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan. Selain itu, arahan juga perlu diberikan agar pembangunan yang ada benar-benar sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Letkol Infantri Jondro Edi Wibowo berharap agar pembangunan yang dilakukan nantinya bermanfaat bagi masyarakat, baik yang tinggal di lokasi sasaran maupun masyarakat di lingkungan lainnya. Selamat siang, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari Kortok Pimcap, ini ada Pak Jamat Seluas, Pak Kapolsek, Pak Dhan Ramil, kemudian ada Pak Kades juga. Nah, intinya kebersamaan di lapangan dari TNI Polri dengan masyarakat mengkuteskan program TMMD ini sudah terbukti banyaknya keterlibatan dari masyarakat. Harapannya kemanunggalan ini akan selalu terjaga, kemudian untuk sasaran-sasaran fisik maupun non-fisik, harapannya tujuan nanti akan tercapai dan maksud dari puasaan kegiatan tersebut untuk mensejahtera ke masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat serta menumbuhkan pertumbuhan ekonomi tentunya akan bisa terwujud dan ini tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.